Alpukat adalah buah yang populer, dan banyak orang telah mendengar cerita bahwa Alpukat disebarkan oleh hewan prasejarah bernama Kukang Raksasa. Tapi, apakah cerita ini benar atau hanya mitos belaka? Awalnya, hipotesis ini muncul pada tahun 1980-an dalam sebuah makalah yang mengajukan gagasan tentang hewan besar sebagai penyebar benih. Meskipun Kukang disebutkan dalam makalah itu, tidak ada data yang menyebutkan hubungan antara Kukang dan Alpukat. Kemudian, pada tahun 2000-an, sebuah buku populer mengangkat cerita ini dan menyebarkannya secara luas, namun tidak ada penelitian atau proyek yang berhasil menemukan bukti Kukang memakan Alpukat. Untuk membuktikan hubungan antara Kukang dan Alpukat, para peneliti perlu menemukan sisa-sisa fosil atau kotoran Kukang yang mengandung jejak Alpukat. Namun, hingga saat ini tidak ada fosil atau kotoran Kukang yang menyertakan Alpukat, fosil-fosil Kukang yang ditemukan menempatkan mereka di Amerik. Meskipun ada beberapa spesies Kukang Purba yang hidup di wilayah yang lebih dekat dengan Alpukat, tidak ada bukti bahwa mereka memakan buah tersebut. Studi terhadap ulang Kukang menunjukkan bahwa mereka mungkin memakan tanaman yang lebat, termasuk buah-buahan. Namun, tidak ada bukti bahwa mereka mengonsumsi Alpukat. Penelitian juga menemukan bahwa Kukang mungkin memakan rumput, semak-semak, dan tanaman lain seperti yuca dan anggaf, tetapi tidak. Selain itu, metode analisis Gigi Kukang juga tidak memberikan bukti bahwa mereka memakan Alpukat. Dengan menganalisis isotop karbon dan oksigen dalam lapisan Gigi Kukang, para peneliti dapat merekonstruksi pola makan mereka, tetapi tidak ada bukti bahwa Alpukat termasuk dalam makanan mereka. Meskipun mitos ini telah tersebar luas dan banyak media telah mempublikasikannya, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Kukang memakan Alpukat. Bagaimanapun, hal ini menunjukkan betapa mudahnya penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan pentingnya memiliki bukti ilmiah yang kuat sebelum benar. Meskipun mitos ini telah tersebar luas dan banyak media telah mempublikasikannya, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Kukang memakan Alpukat. Bagaimanapun, hal ini menunjukkan betapa mudahnya penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan pentingnya memiliki bukti ilmiah yang kuat sebelum benar.